Seorang pria berinisial RS 21 tahun secara sadis dibacok oleh temannya sendiri. Kejadian tersebut diduga akibat rasa cemburu PKG 31 tahun terhadap KS yang sering jalan dengan pacarnya. Terbakar api cemburu seorang pria berusia 31 tahun secara sadis membacok rekannya sendiri sampai tewas. Kejadian tersebut terjadi pada perempatan Lampu Merah Pel 10 Kota Baru, Kota Jambi, Jumat 10 Maret 2023 siang sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Kepulau Resta Jambi, Kombes Pol Eko Wahyudi mengungkapkan, kronologi pembacokan tersebut kejadian bermula ketika PL yang merupakan kekasih pelaku. Penelpon pelaku dan mengajak bertemu di simpang PAL 10 Kota Jambi, tak jauh dari kantor Polsek Kota Baru, Kota Jambi. Pelaku yang hendak berangkat ke Semarang mengantar koprah kemudian memenuhi permintaan sang kekasih. Setelah sampai di simpang PAL 10, PL datang bersama korban untuk menemui pelaku. Kemudian pelaku meminta PL untuk masuk ke dalam mobil, namun PL tidak mau menuruti kehendak pelaku. Merasa kesal dan cemburu, pelaku langsung mengambil parang di dalam mobil yang mana sebelumnya telah dibawa oleh pelaku dari rumah, dan langsung membacok PL menggunakan bagian tumpul. Lalu pelaku langsung mengajak korban yang berada di dekat PL, setelah itu pelaku langsung membacok korban sebanyak tiga kali ke bagian kepala yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Video korban tertelungkup bersimba darah di trotoar pun viral di berbagai media sosial, terlihat warga sekitar berkerumun di lokasi kejadian. Sedangkan pelaku membacokan langsung digiring ke Polsek Kota Baru, karena lokasi kejadian berdekatan dengan kantor Polsek Kota Baru. Itu hendak berangkat ke Semarang mengantarkan Kobra, namun sebelum berangkat, saudari PL, PL ini perempuan, menelpon pelaku dan mengajak pelaku untuk bertemu di Simpang Pal 10. Setelah sampai di Simpang Pal 10, korban atas nama inisial RS datang menemui pelaku. Kemudian pelaku meminta saudari PL untuk masuk ke dalam mobil, tetapi tidak mau masuk ke dalam mobil, karena merasa kesal dan cemburu, pelaku langsung mengambil parang dan melakukan pengenayaan mengakibatkan meninggal dunia terhadap RS. Intinya ini cemburu. Itu pelaku sudah tertangkap ya? Itu pelaku sudah tertangkap ya, Pak? Untuk pelaku sudah kita amankan, sekarang masih proses pemeriksaan untuk proses penyidikan di Polsek Kota Baru. Fazil, Cek TV, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.